Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton NFS Injector Pro itu bisa kalian skip Soalnya yang tidak ada pengaturannya Settingan ini bisa kalian gunakan Buat game apa saja Termasuk game Babaji Terus Babaji NS Terus Mobile Jeng Jeng CODM Op Op Dan Genshin Implek Rata Tanah Ya terkecuali emulator Contohnya Aether SX Atau emulator PS2 Soalnya aplikasi emulator itu punya plugin sendiri Makanya kalau misalkan kita pakai Modu Magisk itu tidak ngefek sama sekali Ya meski sudah pakai modu Magisk A, B, C atau D Nah jangan lupa Untuk modu Magisk NFS Injector juga bisa kalian mainkan Buat game PO ya Dan kebetulan sama Pak Ojan Cuma bisa dites di game Genshin Ih melek rata tanah bun Soalnya ya Pak Ojan cuma bermain game ini aja Ya sisanya udah pensiun Alias mengundurkan diri bun Ya sebenernya sih bukan tes Karena ini emang settingan yang biasanya Pak Ojan Pakai buat game Genshin Mungkin settingan ini sedikit agak ribet ya Udah kayak emak-emak beli tetelan Banyak nawar Ya soalnya ya buat menjaga keawetan HP kalian juga bun Jadi settingan ini aman kalian pakai Buat jangka panjang Dan gak akan sampai merusak HP kalian bun Yang gak cocok sama settingan ini Atau banyak komplain udah kayak tukang sayur Ya mau gue disetting sendiri Pokoknya bebas Oke gak usah banyak unggas Mendingan langsung aja kita nyoy Oke sekarang Pak Ojan sudah ada Di dalam aplikasi NFS Injectornya bun Nah step yang pertama Kalian gulir aja ke bagian pengaturan NFS Soalnya sebagian user itu langsung setting modenya kan Padahal harus setting dulu setelan NFS nya Baru kalian setting modenya bun Nah di bagian fitur pengaturan CPU Itu kalian rubah menjadi performance Biasanya hampir semua HP pasti ada performance Mau HP kalian tipe HMP Ataupun tipe EAS Tetap aja kalian harus menggunakan Governor Performance Nah fungsinya itu agar bisa mengunci CPU Di frekuensi tinggi Nah kalau misalkan pas pake governor performance itu Malah ngelag dan malah kagak enak Boleh kalian balikin ke governor bawaan Tergantung sama tipe kernel kalian bun Nah fitur yang kedua itu di bagian EO schedule Nah itu ubah menjadi deadline Atau alternatifnya kalau misalkan gak ada ya pake noob Jadi urutannya yang pertama adalah deadline Kalau misalkan gak ada bisa menggunakan noob Nah fungsinya agar kecepatan baca data itu lebih respon Dan kagak lemot bun Terus untuk fitur yang ketiganya adalah DNS Nah ini gak perlu kalian aktifkan ya Soalnya kalian bisa menggantinya dengan modu magisk internet Next di bagian fitur selinux Ini tergantung settingan HP kalian bun Kalau misalkan kalian pake sound mode Ya contohnya adalah Viber 4 Android Dolby Atmos NL Sound DSP Manager Ataupun Tuak Masjid sekalipun Ya maka kalian rubah menjadi permissive Tapi kalau misalkan gak pake sound mode Biarkan aja menjadi enforcing Jadi gak usah dirubah kalau gak pake sound mode Next lagi di bagian thermal throttling Itu bisa kalian biarkan on Jadi tetap hidup Tapi harus pasang yang bernama modu magisk thermal mode Tapi kalau misalkan gak ada thermal mode Ya maka kalian bisa rubah aja menjadi off Jadi bebas Boleh menggunakan thermal mode Tapi on Atau gak pake thermal mode Dirubah menjadi off Jadi gitu Nah fungsi fitur ini untuk menghapus batasan suhu CPU Di angka tertentu Jadi emang agak-agak sedikit Anget gorengan gitu bun Next lagi di bagian fitur TCP Nah Mbak Ojan kasih pilihan cuma satu ya bun Yaitu Westwood Ya sisanya kurang bagus sih buat game Nah fungsi dari fitur TCP ini Agar pingnya ada di HP Android kalian Itu gak jumping Atau gak naik turun Udah kayak Angsuran lah Angsuran biasanya sering naik turun Tapi kalau misalkan gak ada Westwood Ya pilihan kalian Cuma kubik aja bun Gak ada lagi Tapi rekomen pake Westwood Nah di bagian fitur DOS Itu kalian rubah menjadi custom DOS Nah fungsinya Agar aplikasi yang berjalan di HP Android kalian itu Masuk ke mode tidur bun Jadi CPU di HP Android kalian itu Tidak terlalu terbebani Soalnya menjadi beban itu sungguh Meng...kan banget bun Nah di bagian fitur RAM level itu Rubah menjadi high ya Jadi jangan low Nah fungsinya agar RAM itu bisa Sepenuhnya menjalankan game yang kalian mainkan bun Terus di bagian fitur shield Itu rubah menjadi custom NFS Jadi biar penggunaan kuota di HP Android kalian itu Lebih irit dan ramah iklan bun Nah di bagian fitur spy cleaner Itu rubah menjadi Menjalankan strip default Nah fungsinya agar Gimana ya Akun game ataupun privasi di HP Android kalian itu Tetap aman dari pencurian Pokoknya gak akan ada yang nyolong bun Terus selanjut lagi di bagian mesin overwatch Itu rubah menjadi diaktifkan Nah fungsinya agar HP kalian itu lebih lancar Dan game yang kalian mainkan itu Lebih maksimal lagi performanya bun Terus untuk fitur yang terakhir Yaitu super sampling Nah fitur ini harus kalian Posisikan on Atau harus kalian aktifkan Nah fungsinya agar HP Android kalian itu Bisa mengenali aplikasi yang kalian buka Apakah sebuah aplikasi biasa Atau sebuah game Jadi si CPU itu bakal menyesuaikan Nah kalau misalkan semuanya udah kalian setting Selanjutnya kalian gulir aja ke bagian dashboard Kemudian kalian klik mode ultra bun Nah tunggu prosesnya sampai selesai Jadi jangan pilih mode gaming ya Tapi mode ultra aja Itu udah cukup Nah kalau misalkan udah selesai Nah selanjutnya kalian bisa restart HP Androidnya Oke kalau misalkan HP kalian sudah nyala lagi Kalian gak perlu setting lagi bun Kalian bisa langsung bermain game Mau bermain game 1 jam 2 jam 3 jam Atau sampai kagak napas itu bebas Nah kalau misalkan kalian sudah beres bermain game Itu HP jangan langsung ditaruh bun Kalian harus buka lagi aplikasi NFS injectornya Kemudian kalian rubah aja di bagian CPU governor Yang lain boleh kalian abaikan bun Nah disini kalian rubah menjadi governor default ya Nah kalau misalkan HP kalian itu tipe EAS Maka kalian pake skid ucil Nah jika HP kalian itu tipe HMP Maka kalian bisa pake interaktif Nah kalau misalkan sudah selesai Sekarang kalian bisa restart HP Androidnya bun Nah jadi ya gitu aja settingannya Nah kesimpulannya Di saat kalian ingin bermain game Rubah aja menjadi performance Dan jika sudah selesai bermain game Maka rubah lagi ke governor bawaan bun Kalau misalkan menurut kalian ini ribet dan ngabisin waktu Ya monggo boleh diganti HPnya bun Simple lah ya kan Soalnya biinci aja simple dan gak ribet bun Oke jadi segitu aja yang bisa bawa ojan jelasin Kalau misalkan masih ada pertanyaan Ataupun ada sesuatu yang gak paham Boleh dicoret-coret di papan bornya bunci Bawa ojan harus pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bun Jangan lupa jempolnya bun ya Oke Terima kasih telah menonton